Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi selasa pagi resmi dibuka dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas seran perda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Rapat kembali dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas seran perda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Rapat kembali dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, didampingi Burhanuddin Mahir beserta anggota dewan dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, beserta para pejabat dan Kepala OPD Lingko Provinsi Jambi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada selasa 20 September 2022 pagi. Faizal Riza dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada Senin 19 September 2022, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi telah menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicaranya masing-masing. Di samping itu dikatakan Faizal, fraksi-fraksi melalui pemandangan umumnya telah menyampaikan beberapa pertanyaan dan juga masukan yang memerlukan jawaban atau tanggapan dari pihak eksekutif. Pertanyaan mekanisme yang diatur pada Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Pasal 21 Ayat 3 Rup A Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang sementerasi TPP DPRD Provinsi Jambi. Maka pada hari ini kita memasuki tahap pembicaraan tingkat pertama bagian ketiga yaitu penyampaian tanggapan dan atau jawaban gubunul terhadap pemandangan umum, traksi-fraksi atau tapi-tapi tentang pulbah HAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 Pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, fraksi-fraksi DPD Provinsi Jambi telah menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani yang hadir mewakili Gubernur Jambi telah memberikan penjelasan serta memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum tersebut Selanjutnya, pembahasan terhadap ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 akan dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Badan Anggaran Provinsi Jambi bersama dengan TAPD dan OPD Pemerintah Provinsi Jambi Rian Cencen, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!